Al-Fatihah Di bulan Rajab ini Ada orang-orang yang Menyerukan untuk melakukan puasa khusus Bahkan mereka menyebutkan ada keutamaan puasa dari satu sampai akhir bulan Rajab Begitu pula sholat khusus yang mereka sebut dengan sholat ragaib Ini adalah contoh orang-orang yang berbicara tanpa ilmu Maka muncullah berbagai macam perbuatan bid'ah di dalam agama Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW Padahal beliau telah bersabda Setiap bid'ah itu sesat Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka Betul bulan Rajab ini termasuk bulan mulia Termasuk bulan haram Dan bulan haram dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah Tetapi Menghususkan ibadah Yang tidak dikhususkan di dalam syariat Ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama Dan para ulama ahli hadith menjelaskan Semua hadith Yang berbicara tentang puasa khusus Dan sholat khusus di bulan Rajab Itu semuanya lemah dan palsu Bahkan Imam Ibn Rajab Atau Imam Ibn Hajar Salah seorang ulama besar ahli hadith Dari mazhab Syafi'i Al-Hafiq Ibn Hajar As-Syafi'i rahimahullah Telah menulis buku khusus Yang beliau beri judul Tabiyinul Ajab Bima waradha fi syahri rajab Ini buku khusus Untuk menjelaskan Bahwa hadith-hadith Tentang puasa dan sholat khusus Serta amalan-amalan khusus di bulan Rajab Semuanya itu palsu Atau minimalnya do'if Lemah Maka kemudian beliau berikan kesimpulan Sebagaimana disebutkan di halaman sebelasnya Lam yorid Fi fadli syahri rajab Wala fi siamihi Wala siami sya'in minhum ayan Wala fi qiyami leilatin maksusa fihi Hadithun sahihun Yasluh lilhujjah Kata beliau rahimahullah Tidak ada satu hadith pun Yang dapat dijadikan hujjah Tentang keutamaan bulan Rajab Secara khusus Tidak puasanya Tidak pula puasa khusus Di hari tertentu Dan tidak pula sholat malam Di malam yang khusus Yang mereka sebut dengan sholat ragaib Tidak juga ada perayaan khusus Yaitu perayaan israq mi'raj Itu semuanya mengada-ada dalam agama Tidak ada hadithnya sama sekali Semua hadith-hadithnya Kata Al-Hafihti Ibn Hajar Adalah hadith-hadith yang Tidak sahih Dan jemaah sekalian Menyebarkan hadith-hadith palsu dan lemah Itu juga termasuk kategori berdusta Iaitu berdusta atas nama Nabi Muhammad Yang pertama tadi Berdusta atas nama Allah Berbicara tentang Hukum-hukum Allah Berbicara tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Tanpa ilmu Seperti orang yang mengatakan Allah ada dimana-mana Atau Allah tidak dimana-mana Ini contoh Orang yang berbicara tentang Sifat Allah tanpa ilmu Yang kedua Berdusta atas nama Rasulullah S.A.W Iaitu seorang mengatakan Rasul bersabda Atau Rasul melakukan ini dan itu Padahal beliau tidak melakukannya Ini juga termasuk Dusta yang terbesar Yang kedua Setelah berdusta atas nama Allah Berdusta atas nama Rasulullah S.A.W Dan ini hukumnya dosa besar Tidak ada pengaruhnya Walaupun Seseorang itu berniat baik Dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Rasulullah S.A.W Telah memberi peringatan keras Barang siapa yang berdusta Atas nama ku dengan sengaja Maka siapkan tempat duduknya di neraka Barang siapa yang menyampaikan Nabi bersabda Padahal beliau tidak bersabda demikian Nabi S.A.W melakukan ini dan itu Padahal beliau tidak melakukannya Maka siapkan tempat duduknya di neraka Jadi ini jangan main-main Jangan asal terima broadcast Langsung kita sebarkan Dan jangan takut Kalau ada ancaman di bawah Kalau tidak menyebarkan Kepada sepuluh orang Nanti hidupmu akan ketimpa sial Ini juga Bahkan syirik Percaya kepada Ancaman seperti itu Bahkan termasuk syirik Karena itu perkara gaib Apa yang akan terjadi di masa depan Itu termasuk perkara gaib Dan ini bukan hal yang baru Ini bukan hal yang baru Dulu di zaman Belum ada HP bahkan Belum ada Whatsapp Belum ada medsos Sudah ada selebaran Katanya dari Syekh Ahmad Penjaga makam Rasulullah S.A.W Satu lembar Di bawahnya Ada perintah Fotokopi sebanyak 20 lembar Harus disebarkan kepada 20 orang Kalau tidak Maka hidupmu akan Sengsarah Tapi kalau kamu lakukan Nanti kamu akan Bahagia Ini juga termasuk syirik Bahkan Karena memastikan Apa yang akan terjadi Di masa depan Padahal Allah berfirman Kul la ya'lamu manfis samawati Wal ardil gaiba illallah Katakanlah Tidak ada yang mengetahui Perkara gaib Satupun di langit Maupun di bumi Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hati-hati Dengan broadcast seperti ini Dan biasanya masuk Setiap Awal Bulan Hijriah Hadisnya Selalu hadisnya Bernada sama Siapa yang mengabarkan Berita gembira Masuknya Bulan Rajab Maka Dia akan mendapatkan Pahala ini dan itu Ini semua hadis-hadis palsu Maka hati-hatilah Bahkan Orang yang menyampaikan Hadis Yang dia Belum pasti Dia ragu Itu hadis Nabi atau bukan Tapi dia masih Berani mengatakan Itu hadis Nabi Dia sudah termasuk Berdustah Sebagaimana dalam Riwayat Muslim Dari sahabat yang mulia Al-Mughira bin Shu'bah Radiyallahu anhu Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Man haddatha Anni bihadithin Yura'anahu kazibun Fahuwa ahadul kazibin Barang siapa Menyampaikan Dariku Satu hadis Yang dia Mengira Itu adalah Dustah Jadi belum jelas Itu Dustah Atau hadis Nabi Tapi tetap saja Dia sampaikan Maka Dia termasuk Salah satu Dari Pendustah Jadi jamaah sekalian Hadis-hadis semuanya Yang berbicara tentang Solat khusus Yang mereka sebut Solat raguib Dan puasa khusus Di bulan rajab Itu tidak ada Satupun yang sahih Tapi apakah Boleh kita berpuasa Di bulan rajab Puasa sunnah Boleh Karena bulan rajab Termasuk bulan Haram Termasuk bulan Haram Dan di bulan Haram Kita dianjurkan Memperbanyak puasa Secara umum Tapi meyakini Puasa khusus Di hari khusus Dan dengan Keutamaan khusus Itu tidak ada Dalilnya Di bulan rajab Sama sekali Semua hadisnya Adalah Palsu Dan lemah Iya Jadi dianjurkan Memperbanyak Amal soleh Dan puasa Termasuk Amal soleh Dianjurkan kita Perbanyak Amal soleh Di bulan Bulan Haram Dan juga Dosa-dosa Di bulan Haram ini Lebih besar Harus kita Waspadai Sebagaimana Allah ingatkan Di surat Al-Tawbah Ayat 36 Sesungguhnya Ada Ada 4 bulan Ada 4 bulan Haram Itulah agama Yang lurus Maka Janganlah Engkau Menzolimi Dirimu Sendiri Di bulan-bulan Tersebut Makna Ayat ini Kata para Ulama Maksudnya Amal soleh Begitu pula Dosa Lebih besar Di bulan ini Amal soleh Dan perbuatan Dosa Lebih besar Di bulan-bulan Haram ini Maka Disitu ada Anjuran Untuk Memperbanyak Amal soleh Amal soleh Apa saja Tidak boleh Kita khususkan Kecuali Apabila Dikhususkan Oleh syariat Kecuali Apabila Dikhususkan Oleh syariat Seperti Termasuk Bulan haram Dhul hijjah Dikhususkan Puasa 9 Dhul hijjah Termasuk Bulan haram Bulan muharram Dikhususkan Puasa Tanggal 10 Muharram Maka Kita tidak Boleh Menghususkan Satu Hari pun Di bulan Rajab Karena Tidak ada Dalil Seperti Tanggal 9 Dhul hijjah Atau Tanggal 10 Muharram Semua Hadisnya Adalah Hadis-hadis Palsu Dan lemah Sebagaimana Ditulis Dalam Buku khusus Yang Disusun Oleh Imam Ibn Hajar Al-Sqalani As-Syafi'i Rahimah Allah Tidak